Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi Dimana kita akan membahas kelas satu yang berubah dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, dan pada hari ini guys Akhirnya kita akan update juga mengenai kondisi dari XRP Pada beberapa hari kebelakangan ini sudah banyak yang nanya Bang, bahas XRP, bahas XRP Gue sebenarnya sudah sempat bahas di DCWT Tapi masih ada yang nanya juga Bang, jangan cuma TA-nya Katanya bahas juga mengenai fundamentalnya apa yang terjadi dengan XRP Sehingga dalam beberapa hari terakhir ini peningkatannya sangat signifikan Kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir saja Harga running sekarang itu sampai peningkatannya sebesar 11,33% Dalam 24 jam terakhir Luar biasa besar Bahkan sampai retes ke daerah 56 sen disini Lalu kemarin tanggal 28 Dia meningkat sebesar 7,19% Kemarin lusa pada tanggal 27 Dia meningkat sebesar 7,07% Jadi kalau kita gabungin itu udah gak tau berapa belas persen Mungkin udah puluhan persen Luar biasa Coba kita cek lah Berapa persen nih kok sampai sekarang Yes, 29 Nyaris 30% Luar biasa Nah tentunya ini jadi banyak pertanyaan Bang, kok bisa sih meningkat seperti ini? Nah jadi intinya pada hari ini Gue akan sekalian bahas semua sesuai dengan janji gue tadi siang Jadi dari CWT sengaja XRP gue pisah Gue ingin bikin update khusus Oke, jadi kurang lebih seperti itu Dan sekarang kita akan bahas dulu Salah satu penyebab pertamanya Nah penyebab pertamanya ini lucunya Terkoneksi juga dengan Binance Seperti yang kita tau Binance baru saja kena permasalahan hukum dengan CFTC CFTC itu simpelnya adalah regulator untuk urusan trading futures di Amerika Serikat Lah bang itu kan Binance Bukannya harusnya jadi bearish kan Bitcoin juga drop Kenapa XRP meningkat? Nah ini ada satu statement tertentu yang keluar dari CFTC Yang membuat XRP jadi bullish Kenapa bisa seperti itu? Kita bahas ya Nah ini ada di sini Jadi CFTC ini simpelnya dia memfile against Binance Bahwa mereka menyatakan ya Binance ini melakukan tindakan yang ilegal Katanya mereka Jadi bukannya sengaja mempromosikan untuk orang-orang AMRI Trade di Binance International Tapi mereka bilangnya itu Mereka membuat suatu regulasi yang loose Loose regulation Sehingga orang-orang di dalam US bisa mengakses Binance International Pakai VPN kasarnya seperti itu Nah CFTC simpelnya mempermasalahkan itu ke Binance Nah tapi apa yang membuat XRP meningkat? Nah ternyata ada statement di sini Yang menyatakan bahwa simpelnya mereka itu mengklasifikasikan major token sebagai commodity Nah salah satu major tokennya tentunya adalah XRP Karena XRP itu seingat gue ranking keberapa sekarang ya? 5 atau 4? Gue lupa Intinya adalah major token Nah jadi secara tidak langsung CFTC ini seperti bertolak belakang si statementnya dengan SEC Yang sekarang sedang bermasalah dengan Ripple atau XRP Jadi kesannya gini SEC yang menyatakan bahwa Ripple itu adalah sekuritas ilegal Makanya mereka minta XRP ini untuk Atau lebih tepatnya Ripple Untuk mendaftarkan si XRP ini sebagai sekuritas Ripple sebagai team dev dari Ya maksudnya dari XRP tokens Mereka menyatakan bahwa enggak XRP ini adalah suatu komoditas Nah karena CFTC ini secara tidak langsung menyatakan bahwa XRP ini adalah komoditas Ini membuat XRP juga ya pump basically ya Jadi itu salah satu penyebabnya Jadi lucu ini nyambung sama urusan Binance Nah selain itu juga ada beberapa upgrade fundamental yang terjadi di XRP Ledger itu sendiri Nah seperti apa kita akan bahas Jadi disini simpelnya adalah ada proposal untuk crosschain bridge Untuk meng-increase network dan token utility Intinya jadi si tokennya ini ada rep assets lah di dalamnya ya Sama kayak misalkan lu pernah dengar rep BTC ya Nah itu adalah aset BTC tapi di dalam Ethereum network Nah kurang lebih XRP akan melakukan itu juga ya Dan selain dari itu juga Kalau secara adopsinya otomatis akan ada peningkatan ya Kenapa? Karena otomatis akan meningkatkan juga use case Jadi simpelnya seperti itulah ya Nah jadi ini yang menyebabkan kenapa ada peningkatan juga secara harga dalam beberapa hari terakhir Nah tetapi menurut gua yang paling penting Dan yang menjadi bensin utama dari rally XRP yang luar biasa besar nih ya Nyaris 30% dalam 3 hari terakhir adalah ini ya Dimana disini ada crypto lawyer yang namanya si John Deaton ya Dia menyatakan bahwa kemungkinan besar ya Kemungkinan besar verdict atau keputusan dari kasus SEC versus Ripple ini akan keluar pada minggu ini ya Setelah 2020 berarti sekarang udah tahun ketiga kasusnya ya Nah jadi sudah setelah 3 tahun akhirnya akan keluar juga keputusannya Nah disini yang menjadi pertanyaan adalah Bang mungkin gak bang ini adalah Buying the rumor and selling the news Dan jawabannya adalah Sangat mungkin Makanya hati-hati ya Jangan FOMO Jangan beli waktu pump Kita tunggu ya Kita harus lebih konservatif lagi Karena lagi-lagi Ini sangat memungkinkan terjadi kasus seperti Dulu Cardano waktu Gaugan Lalu juga Ethereum waktu dia lagi hard fork baru ya Waktu dia masuk ke proof of stake Ada kemungkinan bisa seperti itu Buying the rumor and selling the news Kita bahas lebih detail ya Jadi seperti yang gue bilang tadi Si lawyer John Deaton ini yakin ya Atau percaya bahwa verdict dari SEC versus Ripple akan keluar pada minggu ini Nah disini menurut Deaton juga apabila hasilnya gak bagus ya Andaikan SEC menang Nah dari Ripple sendiri masih bisa appeal Tetapi tentunya kalau sampai ya Yang menang itu SEC XRP tentunya akan dump parah menurut gue Jadi ya harapan gue sih dia bisa menang Tetapi ingat Walaupun menang pun ada kemungkinan bisa seperti kasus Cardano dan Ethereum Dimana sebenarnya mereka tidak ada permasalahan yang terlalu teknis saat mereka hard fork Tetapi pada faktanya waktu tidak terjadi masalah pun Harga tetap ngedump Nah itu yang sering kaya disebut sebagai buying the rumor and selling the news Jadi harus ekstra hati-hati disitu ya Nah selanjutnya kalau kita lihat juga disini ya Kalau dari Ripple ini gimana? Kalau dari Ripple ini sendiri mereka itu cenderung percaya diri Mereka percaya diri bahwa defense-nya ini akan berhasil ya Atau intinya si Ripple ini akan menang against SEC ya Karena menurut mereka ya apa namanya sudah Mereka sudah memberikan bukti yang cukup bahwa XRP token itu bukanlah sekuritas tapi suatu komoditas Nah ya makanya gue bilang juga ini news dari si FTC ini sedikit membantu ya Klaim dari si SEC Kesannya si FTC aja secara nggak langsung mengakui si XRP ini sebagai komoditas Bukan sekuritas gitu ya Nah jadi kurang lebih seperti itu secara news fundamentalnya Jadi overall kalau sampai hasilnya nggak bagus itu udah otomatis lah Otomatis kayak ya 90% akan dump Kalau sampai hasilnya tidak bagus yaitu SEC yang menang Tetapi kita harus siap juga dengan kemungkinan Andaikan XRP-nya menang atau si Ripple itu menang Masih bisa kemungkinan ngedump Karena apa? Ya itu ya Psikologi Apa? Ada psikologi buying the rumor and selling the news Begitu ya Jadi kurang lebih seperti itu update untuk fundamentalnya Dan selanjutnya kita akan geser ke technicalnya Nah tetapi sebelum kita masuk ke technical analysisnya Kita akan ngeluh pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini Oke Today's video is brought to you by Bybit Dimana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset Dengan cara yang berbeda-beda Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot Tentunya kita bisa lakukan disini Derivative juga bisa Ada juga pasar NFT Dan tentunya setelah kalian akumulasi Jangan lupa juga Kalian bisa menikmati earn Atau menikmati bunga lah kesannya ya Di Bybit Earn Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18% Nah tentu juga buat kalian Yang ingin membeli crypto dengan lebih mudah Dengan cara yang lebih simple Bisa juga langsung menggunakan kartu kredit Atau debit card juga disini Dan juga buat kalian yang mungkin Sudah lebih crypto savvy nih ya Bisa menggunakan options juga ya Jadi kurang lebih seperti itu Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit Silahkan bisa cek link tersebut Kita dibawa dan mulai treat di Bybit Oke dan sekarang kita balik lagi ke bagian teknikal analisisnya Jadi seperti yang kita bisa lihat disini XRP mulai retest ke daerah 56 cent disini Ini adalah suatu struktur apa nih ya Coba kita lihat Wow ini strukturnya lumayan lama sebenarnya ya Ini awalnya struktur support Nah sekali lagi support yang ketembus Itu seringkali bisa berubah menjadi suatu resisten yang kuat juga Nah jadi kita lihat nih Apakah sampai besok pagi jam 7 Apakah XRP akan diliklus di bawah atau di atas dari 56 cent Lebih tepatnya 0,565 Nah andaikan dia diliklus di bawah dari 0,565 Maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya Atau ya minimal limit posisi short di angka sini ya Apabila terjadi retest kedua lagi besok Kita bisa buka posisi short Dengan target TP kita di 50 cent Nah jujurnya menurut gue posisi short disini cenderung lebih less risky Tapi please gue ingatkan sekali lagi Harus dengan konfirmasi Jangan cuma oke short sekarang No ya kita tunggu konfirmasi Sampai besok kalau terjadi retest kedua Nah ini less risky dibandingkan dengan kita buka posisi long Kenapa ya karena lu bisa lihat sendiri Sekarang kondisinya sangat overbought Kita sudah masuk hari ketiga Dimana dia close dailynya itu di atas dari upper band Nah maka dari itu posisi short cenderung lebih less risky Resikonya lebih kecil Nah selanjutnya untuk setup posisi long gimana bang Untuk setup posisi long kita bisa bertimbangkan apabila terjadi konfirmasi support di 50 cent Ya jadi andaikan seperti ini Ini the best case scenario nya Besok daily close di bawah Retest kedua dia koreksi Set dia koreksi sampai sini Nah lalu apa terjadi retest satu Retest dua disini sebagai support Nah ini terjadi konfirmasi namanya Nah otomatis kalau sudah terbuka posisi long disini Kemungkinan besar ya upper band sudah meningkat ke atas Nah target TP kita bisa ada dua Target TP yang pertama kita yang lebih konservatif itu bisa di upper band Yang which is sekarang kita masih belum tahu Karena belum membesar ya Nah untuk yang lebih agresif Kalian bisa pertimbangkan target TP nya di harga ini Di harga resisten sekarang di 56 cent disini Jadi itu untuk posisi long Nah posisi long nya gimana menurut gue Ini cenderung lebih beresiko Kenapa? Karena kasus ini ya Karena ada kasus ini Yang kemungkinan besar akan terjadi buying the rumor and selling the news Jadi otomatis posisi long cenderung sedikit lebih beresiko Nah selain dari itu juga Apa namanya Untuk posisi spot seperti apa Untuk posisi spot kita bisa lihat ada perubahan price range yang signifikan Nah jadi kemarin kan cenderung masih jauh dari sini nih Nah untuk sekarang yang kita bisa pertimbangkan Buy limit pertama spot kita adalah di 50 cent disini Lalu untuk buy limit kedua adalah di MA20 Yang sekarang sih masih berdekatan ke 40 cent Tetapi nanti by time ya Ini akan naik ke atas Dan lebih mungkin ke tengah sini Untuk sekarang masih di angka 41 cent Lalu untuk buy limit ketiga kita Yaitu adalah di 40 cent Yang sekarang sedang berkonfluence dengan MA200 Nah untuk MA200 cenderung akan lebih flat Jadi otomatis dia akan lebih lama berkonfluence dengan Buy limit ketiga kita disini Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup dari XRP Nah tetapi untuk dari persiapan lah Persiapan kemungkinan buying the rumor and selling the news Kita harus lebih ekstra hati-hati dengan buy limit kita Jadi mungkin buat elu yang cenderung lebih konservatif Mungkin kesannya ya ini tiga peluru kan Satu, dua, tiga Nah mungkin yang peluru pertama ini jangan full lah Jadi misalkan lo setiap kali akumulasi Misalkan lo akumulasi misalkan sejuta Ini contoh aja ya Bisa dikurangin, bisa dilebihin Tinggal disesuaikan sama dompet lo Biasa misalkan lo sejuta Disini mungkin bisa cuma setengah peluru aja Mungkin 500 ribu Atau mungkin BKG Sesuaiin sama budget lo Karena kenapa? Karena takutnya dia langsung jebol ke bawah Nah sisanya untuk buy limit kedua dan ketiga bisa normal seperti biasa Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai XRP Bisa dibilang ini satu fenomena yang cukup menarik Karena XRP ini melawan arah saat Bitcoin cenderung terkoreksi kemarin Karena akibat dari CCFTC Ketarik sama kasus Binance Kenapa bang? Karena Binance lagi-lagi masih sampai sekarang adalah The biggest crypto exchanger di dunia Jadi adalah ngaruhnya sama Sama BTC Nah tapi bisa dibilang untuk sekarang pun BTC sudah mulai meningkat lagi Kita bisa lihat sekarang angka 28.400an Jadi sebenarnya buat lo yang akumulasi dan ngikutin DCWT dari kemarin-kemarin Harusnya udah senyum-senyum Karena kenapa? Posisi spot lo udah mulai pada profit Jadi ujung-ujung itu Dan sekali lagi gue ingatkan Untuk posisi futures adalah posisi yang lebih beresiko Signifikan lebih beresiko dibandingkan spot Maka dari itu Jangan sampai terlalu besar Jangan over leverage Dan jangan pakai uang panas Dan selain itu sekali lagi gue ingatkan Kalau gue pribadi Gue melihat cara terbaik untuk kita trade Atau lebih tepatnya invest dalam dunia crypto Dan the bigger money-nya Itu akan dihasilkan dari spot trading jangka panjang Jadi Future trading boleh Tapi ujung-ujungnya lebih fokus ke spot jangka panjang Oke Jadi kurang lebih seperti itu update untuk XRP pada hari ini Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT Atau daily charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA Chart dan hal-hal lain Bisa juga kita klik disini Tutorials with Toshi Dan buat lo yang belum memiliki akun Di berbagai macam cryptocurrency exchange Bisa klik di bawah ada link kita Lo bisa pilih sendiri Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!